Selamat pagi, khususnya mahasiswa saya Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Samudriati Surakarta khususnya lagi yang mengambil mata kuliah penyiaran semester 3 dan semester 5 Pada hari ini kita akan membahas tentang tugas ujian tengah semester yang rencananya akan dimulai tanggal 19 Oktober kali ini Mata kuliah penyiaran seperti yang sudah kita bahas di WhatsApp grup pekan lalu tugas UTSnya adalah membuat satu program televisi dan satu program radio Di sini kita akan membahas satu persatu mengenai tugas tersebut Sebelumnya saya akan menyampaikan latar belakang dari tugas tersebut Program dalam televisi maupun radio adalah nyawa di situ Jadi program adalah nyawanya televisi maupun radio Radio berjalan dari misalnya pukul 5 sore sampai pukul 24 Atau 00 itu terdiri dari berbagai program Mulai dari misalnya dari awal misalnya Menyanyikan lagu Indonesia Raya di radio masih ada Kemudian kuliah subuh kemudian misalnya pukul 6 dimulai dengan berita Berita pagi kemudian pukul 8 dimulai dengan musik-musik Kemudian pukul 9 tips and trick kemudian pukul 10 diskusi dan lain sebagainya Sampai pada pukul 12 malam atau 24.00 Begitu juga di televisi program adalah nyawa dari televisi tersebut Mulai dari pagi Program biasanya diawali dengan Indonesia Raya juga Karena itu wajib Kemudian pukul 5 misalnya Rohani Islam dengan berbagai macam nama program Misalnya Kultum Kemudian Kurma Kemudian misalnya yang Jamaah Jamaah itu apa ya Programnya seperti itu namanya Terus Mamah dan AA misalnya itu nama program di televisi Kemudian pagi misalnya ada kabar pagi ada breaking news itu juga program Kemudian sampai siang misalnya iklan itu juga program Misalnya iklan Agung Podomoro Group 1 jam full misalnya itu juga program Kemudian kuis Kemudian hiburan misalnya ada OVC kemudian ada program Dangdut yang 3 sampai 4 jam di tengah malam itu Itu juga program Jadi televisi dan radio itu dijalankan Itu berdasarkan program Maka program itu dapat disebut sebagai nyawanya televisi dan radio Jika programnya itu bagus Maka pemirsanya banyak atau pendengarnya banyak Jika programnya tidak bagus Maka tidak banyak didengar Ataupun tidak banyak dilihat Nah pengukuran bagaimana bagus tidaknya program Kalau saat ini televisi itu menganut sistem rating Rating adalah perhitungan Seberapa banyak pemirsa televisi menonton program tersebut Misalnya Mata Natswa Itu program di trans 7 Kemudian ratingnya tinggi Karena yang saat itu yang menonton banyak Dengan rating tinggi itu Menunjukkan bahwa program itu banyak ditonton Tapi apakah program itu Sesuai dengan ketentuan Yaitu syarat program Yang syarat penyiaran ada 4 Kalau masih ingat Harus mengandung sisi hiburan, informasi Kemudian bermanfaat terhadap masyarakat Atau sosial Yang ketiga pendidikan Sudah semua ini Informasi, pendidikan, bermanfaat masyarakat Hiburan Empat Yang wajib disitu Dengan rating yang bagus Apakah semua program yang diciptakan itu Bermanfaat untuk masyarakat Apakah mengandung pendidikan Apakah mengandung hiburan Apakah mengandung informasi Minimal ada 4 ini Kalau tidak ada semua Berarti program yang diciptakan Hanya banyak ditonton Tapi Hanya Senang-senang saja Misalnya program dangdut Program dangdut mereka Mengambil segmen Hiburan Dia mengambil Hiburannya Kemudian program berita itu Mengambil informasinya Kemudian jalan-jalan Dan lain sebagainya Itu juga Ada sisi edukasi Dan lain sebagainya Seperti itu Jadi dasar membuat program itu Yang pertama adalah Mendapatkan rating tinggi Yang kedua adalah Memenuhi syarat ini Empat syarat Media Soal kenapa Televisi itu Harus mengejar rating Itu Kalau kemarin Sudah kita bahas Bahwa Rating sebagai dasar Untuk pemasukan iklan Semakin tinggi Rating Maka Semakin banyak juga Iklan yang masuk Di dalam program tersebut Rating Karena rating itu Dihitung Berdasarkan jumlah penonton Atau yang menonton program tersebut Maka sebenarnya Rating itu Ditentukan oleh masyarakat sendiri Kalau masyarakat banyak yang nonton Berarti ratingnya tinggi Dan iklannya banyak Kalau masyarakat tidak menonton Itu rating pasti anjlok Dan iklan tidak ada Jadi kalau banyak masyarakat Mengkritik tentang program televisi Yang tidak bermutu Tinggal mengganti channel saja Yang lebih bermutu Kalau bilang tidak bermutu Tapi tetap menonton Raya otomatis rating Di sana tetap tinggi Dan iklan tetap masuk Program tersebut jalan terus Seperti itu Kemudian Bagaimana membuat program Nah Program disusun oleh Orang-orang kreatif Dengan pemikiran terbuka Dan wawasan luas Serta tahu teknis Pelaksanaan di lapangan Jadi program itu Butuh ide Butuh gagasan Butuh Kontemplasi yang luar biasa Sehingga muncul program tersebut Kalau cara jampangnya adalah Amati tiru modifikasi Program yang sudah ada Misalnya Zaman dulu ada Quiz namanya Once to be a millionaire Itu adalah adopsi dari program Yang ada Yang ada di televisi Luar negeri Kemudian Sinetron Beberapa sinetron Juga menyadur Drama Korea Atau drama Jepang Atau drama Amerika Kemudian disadur Menjadi Sinetron Indonesia Beberapa acara Misalnya Bedah rumah Itu misalnya Itu juga di Adopsi dari Televisi luar negeri Sehingga mayoritas program Di Indonesia Benarnya Adopsi dari TV luar Sehingga kita untuk Membuat program Kita butuh referensi Banyak referensi Banyak melihat televisi Banyak mendengarkan radio Bagaimana program Itu dibuat Kalau di Televisi Program-program Yang banyak Dibuat Dan Dikopi oleh Berbagai macam TV Adalah talk show Misalnya Kemudian acara infotainment Infotainment Hampir setiap televisi Ada Dengan kemasan yang Masing-masing Berbeda Kemudian Kuliah subuh Itu pasti Ada Kemudian Breaking news Itu kalau TV berita Pasti ada Seperti itu Bagaimana Membuat itu Butuh Pemikiran Dan yang penting Kalau saya Tekankan adalah Program tersebut Tidak hanya rating Atau disukai oleh Masyarakat Tapi harus berkualitas Kalau bisa Memenuhi unsur Empat unsur Yang wajib Dalam program Itu tadi Ada sisi informatifnya Ada sisi edukatifnya Ada sisi Hiburan Kemudian Bermanfaat untuk Masyarakat Atau sosial Seperti itu Bagaimana Menyusun program Itu tadi Yang pertama Kita awali Dengan konsep Besar Kita harus Membuat Konsep Besar Terlebih dahulu Kita Pengen Program Kalau bahasa Bahasa mudahnya Adalah acara Kita itu Pengen Bikin Acara apa Seperti apa Misalnya Kita Ingin Membuat Acara Yang itu Khusus Mahasiswa Misalnya Seperti itu Kita menghadirkan Aktivis Mahasiswa Untuk berbicara Di depan layar Atau di televisi Misalnya Seperti itu Konsep Besarnya adalah Itu Karena Sampai saat ini Yang bicara Di depan televisi Adalah Paling banyak Adalah Anggota dewan Yang kedua Artis Yang ketiga Pemerintah Hanya tiga elemen Tersebut Sedangkan yang lain Kaum intelektual Misalnya akademisi Hanya dipakai Untuk sampingan Misalnya pada saat diskusi ILC Misalnya akademisi Hanya dibuat Ganjelan Yang intinya adalah Cuma Politisi Artis Atau entertain Kemudian Pemerintah Mahasiswa Tidak ada Di dalam Layar Televisi Nah Misalnya kita Pengen membuat Program Yang isinya Menampilkan Mahasiswa Bagaimana formatnya Misalnya Bisa dengan diskusi Bisa Dengan Misalnya Konsepnya Adalah Tour Misalnya My trip My adventure Versi pendidikan Misalnya seperti itu Kita berkunjung ke kampus Misalnya Bisa juga Konsepnya Adalah Kita undang Mahasiswa-mahasiswa Yang berprestasi Kemudian yang Aktif di kegiatan Kemudian sesuai dengan Isu Yang sedang Santer Saat ini Misalnya Kalau saat ini Omnibus law Maka Diundang Orang-orang yang Kemarin demo Misalnya Seperti itu Itu yang pertama Konsep besar Programnya dibuat Yang kedua Kita Memikirkan Nama program Nama program Harus Unik Singkat Padat Jelas Mudah diterima oleh Masyarakat Misalnya Saya lanjutkan tadi ya Konsep besar program Misalnya Kunjung kampus Jelek ya Misalnya Program apa ya Back to Kampus Atau Apa ya Program Seperti itu Yang kreatif Sudut kampus Atau Mimbar kampus Atau Mimbar mahasiswa Misalnya Seperti itu Itu salah satu nama Misalnya Itu nama Dibuat program Mimbar mahasiswa Kelihatannya lumayan Mimbar mahasiswa Isinya nanti apa Misalnya Ada kunjungan ke kampus Kemudian diskusi Dengan aktivis Kemudian Bagaimana Pemikiran kampus Tentang Isu Yang beredar Saat ini Itu misalnya Konsep Namanya itu Sudah jelas Kemudian Yang ketiga Kita menentukan Waktu tayang Misalnya Yang ketiga Menentukan waktu tayang Untuk menentukan Waktu tayang Kita dapat belajar Psikologis Pemirsa Televisi Bisa dibaca Ada beberapa referensi Yang menyangkut hari ini Jadi tayangan Misalnya Pagi Siang Sore Malam Itu karakteristiknya Berbeda Misalnya Khusus Ini acara mahasiswa Mimbar kampus Kalau ditayangkan Pada subuh hari Itu tidak ada penontonnya Karena apa Subuh Bangun Pagi-pagi Langsung Kita lihat Dunia kampus Misalnya Itu tidak pas Yang pas Kalau pagi Siraman rohani Seperti itu tadi Kemudian Pagi Misalnya Pagi menjelang siang Jam 10 Jam 11 Itu karakteristiknya Siapa yang penontonnya Nonton televisi Pada saat itu Adalah ibu-ibu rumah tangga Kemudian Dia Sembari Menyelesaikan Tugas rumah tangga Ibu-ibu itu Menonton televisi Maka Banyak Disitu FTV Sinetron Dan lain sebagainya Siang hari Misalnya Kebanyakan acara Siang hari Adalah Wisata-wisata Seperti itu Maka di dunia Acara Misalnya Mimbar kampus Seperti itu Dapat Masuk Masuk di Siang hari Setelah jam 12 Kemudian Sore hari Sore hari Cenderung orang-orang Setelah bekerja Kemudian acaranya Biasanya ringan-ringan Tidak Tidak perlu berat-berat Maka Dibuatlah Kalau televisi Ada kuis Ada hiburan Dan lain sebagainya Infotainment Beberapa Setelah maharif Orang-orang Waktunya istirahat Dia Hanya butuh Acara yang Tidak serius Yang pertama Yang kedua Acara yang Membuat tidur Jadi ada Hiburan Misalnya musik Dan lain sebagainya Kemudian beberapa Ada sinetron Dan lain sebagainya Kecuali kalau TV berita TV berita Memang isinya Berita semua TV olahraga Khusus olahraga semua Kalau Khususnya televisi berbayar Channelnya Memang dibuat Khusus untuk itu Seperti itu Jadi program Mimbar mahasiswa Pantesnya Ditaruh di mana Misalnya Oh Karena saya Pengennya Segmentnya adalah Anak muda Yang setelah kuliah Pulang Kemudian nonton Maka ditaruh di sore hari Bisa Saya pengennya Adalah ibu-ibu Ditaruh di pagi hari Bisa jam 10 Jam 11 Atau saat Malam hari Malam hari kalah Sama hiburan Sama dandut Dan lain sebagainya Apalagi taruh subuh Itu sudah Gak ada Gak ada yang Bangun untuk nonton itu Itu adalah waktu Kemudian durasi Durasi program televisi Minimal 15 menit 30 menit Misalnya 30 menit Terdiri dari Terdiri dari beberapa segmen Kemudian Ditambah Iklan Seperti itu Oke Sekarang kita mulai Menuliskan Misalnya ini program Mimbar Kampus Mirror gak ya Mirror Kalau mirror Mohon maaf ya Oke Misalnya Mimbar Kampus Kayang Setiap Sabtu Pukul 13 Sampai 13.30 Misalnya Kayang setiap Sabtu Pukul 13 Sampai 13.30 Konsepnya nanti Seperti apa Kunjungan Ke kampus Ngobrol Aktifis Ngobrol Terus Pandangan Kampus Oke Program Mimbar Kampus ini Saya Buat Kayang setiap Sabtu Pukul 13 Sampai 13.30 Kemudian Konsepnya Adalah Yang Pertama Adalah Kunjungan Kampus Kemudian Yang kedua Ngobrol Aktifis Kemudian Yang ketiga Adalah Pandangan Kampus Terhadap Isu Kekinian Di negara ini Entah itu Sosial, Politik, Budaya, Dan lain sebagainya Setelah ini Bagaimana Kita membuat Tabel Program Program Acara Oke Kita Contohnya Seperti ini Untuk Kolom Pertama Waktu Dan ini Acara Dan ini Keterangan Waktu Misalnya Kita Mulai Pukul 13 Misalnya Sampai 13.05 13.05 Ini Untuk Bumper Misalnya Bumper Itu Pembukaan Di sebuah Acara Jadi Kalau ada Acara Di sebuah acara Televisi Dibuka Itu ada Bumpernya Bisa gambar Bisa suara Bisa gambar Dan suara Atau opening Istilah 13.05 Sampai 5 menit Itu ada Bumper Kemudian 13.05 Sampai 13.10 Opening Ada Hose Jadi dibuat Seperti ini Waktu Acara Kemudian Keterangan Misalnya 13.05 5 menit Kita muter Bumper Kemudian 13.05 Sampai 13.10 Opening oleh Hose Ini yang Opening Hose Kemudian Kita menuju Ke Yang Konsep Pertama Yaitu Kunjungan Hose ini Mengarahkan Ke Lokasi Kunjungan Misalnya 13.10 Sampai 13.15 13.10 Sampai 13.15 Misalnya Kita mengunjungi Kampus Misalnya Yang dikunjungi Adalah Unisri Kunjungan Jadi Selama Selama 5 menit Akan Menayangkan Bagaimana Kampus Unisri Itu Secara Fisik Kemudian Kunjungan Ke Berbagai Ruang Dan Fasilitas Disertai Ngobrol Ini yang Mandu Misalnya Hose Plus Bintang Tamu Bintang Tamu Bisa Rektor Dan Sebagainya Seperti itu Kemudian Kita Sisipkan 13.15 Sampai 13.18 Kita Sisipkan 3 menit Untuk Iklan Ada Iklannya Kemudian 13.18 Sampai 13.20 Kita Masuk ke Nobel Aktivis Misalnya Nobel Aktivis 13.20 Sampai 13.25 Kita Sekaligus Ngebel Tentang Pengamatan Kampus Terhadap Isu Kekinian Di negara Baik Ekonomi Sosial Budaya Hose Plus Kampus Misalnya Bisa Mahasiswa Dan Sebagainya 13.25 Sampai 13.30 Closing Nah Ini Contoh Program Kecil Dengan Durasi 30 Menit Yaitu Pukul 13 Setiap Sabtu Pukul 13 Sampai 13.30 Disusun Sedemian Rupa Ada Waktu Acara Dan Keterangan Waktu Ini Adalah Setiap Durasi Misalnya 5 Menit 10 Menit 15 Menit Kemudian Acaranya Apa Bumper Dan Sebagainya Ditulis Secara Detail Kemudian Keterangannya Ada Hose Dan Sebagainya Atau Boleh Ditambah Keterangan Misalnya Dalam Segmen Ini Hose Mewancarai Rektor Untuk Mengenalkan Dunia Kampus Misalnya Seperti Jadi Dalam tugas UTS Juga Dibuat Seperti Ini Yang Pertama Adalah Nama Program Acara Kemudian Segmentasi Misalnya Di Televisi Itu Sering Ada Huruf R D Bimbingan Orang Tua BO R R R Remaja D D D Dewasa BO B Bimbingan Orang Jadi Segmentasinya Ke Siapa Kemudian Tayang Setiap hari Apa Pukul Berapa Kemudian Konsepnya Acara Itu Bagaimana Baru Dibuat Susunan Program Seperti Ini Kemudian Untuk Program Radio Itu Hampir Sama Dengan Seperti Ini Nama Program Konsepnya Bagaimana Segmentasinya Kemudian Dibuat Tabel Seperti Ini Secara Sederhana Seperti Itu Jika Ada Pertanyaan Nanti Disampaikan Di Grup WhatsApp Kelas Penyiaran Saya Kira Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Pengantar Tugas UTS Pada Semester Ini Masih Ada Waktu Satu Pekan Untuk Mengumpulkan Di Email Penyiaran Unisri At gmail.com Mohon maaf Apabila Ada Kekurangan Terima Kasih Selamat Pagi Tugas Tugas Tugas